Intro Sebagai imbas dari kenaikan harga BBM, Presiden Joko Widodo memberikan bantuan sosial senilai Rp24,17 triliun sebagai bantalan bagi masyarakat yang miskin dan rentan. Bantuan ini terdiri dari tiga bantuan, yakni bantuan langsung tunai, bantuan subsidi upah, dan bantuan subsidi untuk transportasi. Lantas, dari manakah uangnya? Apakah cukup untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat di saat harga BBM naik sekitar 30-an persen? Krisis energi akibat perang Ukraina dan Rusia serta gelombang panas di Cina telah berujung pada kenaikan harga minyak. Minyak jenis WTI dan brand menembus level 100 dolar Amerika Serikat pada akhir Februari hingga awal September tahun ini. Kondisi ini membuat harga BBM di dalam negeri naik. Dampak berat tentu dirasakan masyarakat kelas menengah ke bawah yang perlahan baru pulih dari pandemi COVID-19. Di tengah kondisi ini, Presiden Jokowi-Dodo pun merogoh kas negara hingga 12,4 triliun rupiah dalam bentuk bantuan langsung tunai atau BLT kompensasi BBM. Helikopter uang juga menyasar pekerja yang berpenghasilan di bawah 3,5 juta per bulan dengan total bantuan 9,6 triliun rupiah. Agar daya beli masyarakat, konsumsi masyarakat menjadi lebih baik. Selain pemberian BLT BBM kepada 20 juta 600 ribu penerima manfaat, juga diberikan subsidi BBM bagi para pekerja, juga sebesar 600 ribu untuk kurang lebih 16 juta pekerja. Lalu, siapa saja yang mendapatkan BLT BBM? Bagaimana cara mengecek apakah mendapatkan BLT BBM atau tidak? Penerima Bansos bisa memastikan diri lewat situs cekbansos.kemensos.go.id. Jika tidak terdaftar, maka penerima bisa mendaftarkan diri untuk mendapat Bansos BLT BBM. Penyaluran Bansos BLT BBM telah berlangsung sejak 1 September 2022 dan dibayarkan langsung oleh Kementerian Sosial sebanyak dua kali, dengan total 600 ribu rupiah melalui kantor pos di seluruh Indonesia. Aksi intervensi Presiden Jokowi untuk memberikan Bansos tentunya juga berfungsi sebagai jaring pengaman untuk menjaga daya beli masyarakat. Pasalnya, kenaikan harga BBM diprediksi oleh sejumlah ekonom dapat mendorong kenaikan inflasi hingga 1,8 persen. Inilah lokasi penyaluran Bantuan Sosial, yaitu kantor pos di Jakarta Pusat. Hingga 12 September 2022, lokasi ini telah menyalurkan Bansos kepada 39.051 warganya. Jadi cara pembayaran di kami itu adalah di komunitas, di komunitas dekat dengan para penerima dan juga di kantor pos. Selain pembayaran di komunitas, kami juga melakukan door-to-door. Door-to-door itu ke lanjut usia, receivable, dan yang lain yang tidak bisa datang ke lokasi pembayaran. Beragam tanggapan dari masyarakat penerima BLT ini. Beberapa diantaranya mengeluhkan nilai BLT yang masih kurang mengomensasi kenaikan harga BBM. Jam setengah sembilan ya, kurang lebih jam setengah sembilan sampai jam sebelas lebih. Soalnya kan antri ya mbak, dan itu dananya ya Alhamdulillah saya bisa buat biaya sehari-hari, buat bantu anak saya juga kan. Perangan suratnya sih untuk uang BBM ya, uang BBM sama pengganti sembako. Kalau kita bilang Alhamdulillah ya cukup nggak cukup, memang sih anak saya satu bu, cuman kan kita ngontrak. Ya dibilang ya kurang lah. Kalau biasa saya sih pengen bantuannya biar dibantu lagi kayak kasih modal gitu, biar ada usaha yang lain. Sekarang ini kan saya jadi tukang parkir di jalanan. Pengamat ekonomi dari Indef, Tauhid Ahmad menilai, bantuan Rp150.000 per bulan bagi keluarga penerima BLT BBM masih kurang. Nilai minimal harus dua kali agar mampu mengimbangi kebutuhan warga yang terdongkrak usai harga BBM naik. Dan nilainya kalau kita lihat ya dua sampai tiga kali lipat ya. Kalau misalnya Rp150.000 ya bisa sampai Rp300.000. Karena asumsinya tadi mengantisipasi inflasi yang ternyata lebih besar. Yang kedua menambah untuk biaya daripada kenaikan BBM terutama petalat yang sebesar 30 persen. Karena itu nilai bantuannya harus diberikan. Ya mungkin kalau tadi perkiraannya sekitar 0,5 sampai 1 persen penduduk ya mungkin sekitar 1 juta orang akan turun masuk ke dalam garis kemiskinan. Demi menambah bantalan sosial bagi masyarakat, Presiden pun menginstruksikan pemerintah daerah untuk ikut menggelontorkan bantuan lewat subsidi transportasi umum, Ojek, UMKM, hingga kalangan nelayan. Anggaran bersumber dari 2 persen dari dana alokasi umum atau DAO dan dana bagi hasil atau DBH hingga Rp2,17 triliun. Daerah harus bergerak kayak COVID kemarin. Dengan cara apa ya? Dua persen DAO bisa digunakan untuk mengatasi inflasi dan bantuan sosial. Belanja tidak terduga bisa digunakan untuk mengatasi inflasi. Dengan cara apa? Ya tutup biaya transportasi, tutup biaya distribusi dari yang ada di lapangan. Contoh, dan ini pernah saya lakukan, contoh harga bawang merah naik karena ada kenaikan biaya transportasi. Ya pemerintah daerah itu nutup biaya transportasi itu. Artinya apa? Harga bawang merah di pasar itu sesuai dengan harga yang ada di petani. Karena biaya transportasi sudah ditutup oleh PMB dan itu uang kecil. Selain BLT, pemerintah diharap menyuntikkan insentif fiskal dan non-fiskal seperti relaksasi pajak dan non-pajak terbatas. Terutama pada pelaku usaha agar tidak meningkatkan harga produknya secara tidak rasional atau merumahkan pekerjanya maupun melakukan PHK usai kenaikan harga BBM. Dari Jakarta, Shania Latas, Terry, Tim Liputan Sian Gisi Indonesia.